Intro Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat neon effect dengan style seperti ini. Dan langsung saja kita buka aplikasi Peace Art. Langkah pertama, kita klik tombol plus di tengah, dan pilih gambar backgroundnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengganti langitnya. Jadi kita masuk ke menu Add Photo, lalu tambahkan gambar langitnya. Nah, jangan lupa kita masuk ke Crop untuk menyeleksi pada bagian langitnya saja. Oke, mari kita letakkan pada bagian langit. Kemudian klik Layer, dan pilih Duplicate. Dan Flip ini menjadi Vertical. Kemudian letakkan ini pada bagian Refleksi. Jangan lupa kita ganti blendingnya menjadi Overlay. Untuk Opacity, kita ganti menjadi sekitar 60%. Langkah berikutnya, kita masuk ke menu Draw atau Gambar, dan pilih Draw. Pertama, disini kita akan membuat efek kabut, supaya di bagian background terlihat lebih dramatis. Jadi, kita ubah warnanya terlebih dahulu. Disini, aku menggunakan warna dari background, seperti ini. Kemudian kita ubah brushnya. Disini, kita gunakan kuas yang keras. Untuk Size, kita atur menjadi Full. Untuk Opacity, menjadi sekitar 25%. Lalu, untuk Hardness, menjadi 1%. Aktifkan Zoom Ability, dan klik Set. Dan, mari kita buat efek kabut, seperti ini. Ini adalah perbedaannya. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan bentuknya. Jadi, kita buat layar kosong baru. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Lalu, masuk ke Shape atau Bentuk. Dan, gunakanlah bentuk yang kotak ini. Lalu, pilih Stroke, dan klik OK. Dan, buatlah bentuk di tengah, seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke Layer, dan buatlah layar kosong baru. Kemudian kita ubah posisinya menjadi layar kedua. Kemudian kita masuk ke Add Photo, di bagian bawah. Dan, tambahkanlah sebuah foto yang akan dimasukkan ke dalam frame. Sebagai contoh, disini aku menggunakan foto Nebula. Mari kita letakkan seperti ini. Dan, aku bakal menghapus menggunakan fitur bentuk, supaya lebih mudah. Setelah itu, klik layar pertama. Dan, gabunglah dengan layar kedua. Lalu, ubah blendingnya menjadi Add. Setelah itu, kita masuk ke Eraser. Lalu, atur settingannya seperti ini. Dan, habuslah di bagian bawah. Langkah berikutnya, kita akan membuat efek glowing. Jadi, kita masuk ke Layer, dan buatlah layar kosong baru. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi Art. Setelah itu, kita ubah warnanya. Disini, aku bakal menggunakan warna kuning sedikit cerah. Untuk brush, kita tetap menggunakan settingan yang sama seperti tadi. Dan, mari kita buat efek glowing secara bertahap. Maksudku, kita buat dengan posisi normal terlebih dahulu. Kemudian zoom. Dan, buatlah lagi. Oke, aku rasa ini udah cukup. Kemudian kita masuk ke Layer. Dan, gabunglah layer ini dengan layer kedua. Dan, kita ubah blendingnya menjadi Add. Selanjutnya, kita duplicate layer ini. Dan, juga Transform. Kemudian, kita flip ini menjadi Vertical. Mari kita letakkan di bagian bawah sebagai refleksi. Selanjutnya, kita ubah opacity menjadi sekitar 70%. Kemudian, masuk ke Eraser. Dan, atur settingannya seperti ini. Dan, hapus setelah di bagian bawah. Supaya ini terlihat gradual. Oke, aku rasa ini udah cukup. Dan, klik centang. Langkah selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo. Dan, pilih fotomu yang akan diedit. Kemudian, kita masuk ke Eraser di bagian kiri. Dan, pilih Person. Supaya ini menyeleksi secara otomatis pada bagian orangnya. Tapi, disini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi. Jadi, aku bakal menyeleksi secara manual saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan, mari kita letakkan seperti ini. Kemudian, kita akan menyatukan pencahayaan dan warnanya. Jadi, kita masuk ke menu Adjust. Disini, aku bakal menaikkan Brightness menjadi plus 70. Supaya terlihat lebih cerah. Dan, kita lompat ke Shadow. Disini, aku bakal menaikannya menjadi sekitar plus 40. Supaya memberikan detail di bagian yang gelap. Dan, untuk Temperatur. Aku bakal menurunkannya menjadi min 44. Supaya memberikan efek kebiru-biruan. Kemudian, klik Layer di bagian kiri. Dan, pilih Duplicate. Selanjutnya, kita flip ini menjadi vertical. Move down. Dan, letakkan sebagai refleksi. Selanjutnya, kita masuk ke menu Adjust. Dan, turunkan Brightness menjadi minus 100. Supaya ini menjadi gelap. Kemudian, klik icon Eraser. Dan, aturlah Eraser menjadi lembut. Seperti ini. Mari kita hapus di bagian bawah. Supaya ini terlihat gradual. Klik centang jika selesai. Langkah selanjutnya, kita akan membuat efek ripple. Jadi, kita masuk ke menu Tools atau Alat. Dan, pilih Stretch. Kemudian, kita ubah settingannya. Untuk Power, kita ganti menjadi 100. Dan, untuk Size, kita atur menjadi sekitar 15. Dan, mari kita buat efek ripple. Atau efek ombak kecil seperti ini. Dan, ini adalah perbedaannya. Tapi, jika kamu lihat lebih dekat. Gambar ini terlihat pecah. Karena, baru saja kita melakukan stretch. Untuk mengatasinya, kita simpan foto ini terlebih dahulu ke galeri. Lalu, klik Undo sekali saja. Kemudian, kita masuk ke menu Add Photo. Dan, tambahkan gambar yang baru saja kita simpan. Scale up dan samakan ukurannya. Dan, klik ikon Eraser di bagian kiri. Lalu, pilih Invert. Kemudian, gambarlah pada bagian refleksi dengan menggunakan Restore atau Brush. Ini sudah kelihatan bagus. Klik centang jika selesai. Dan, langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri. Atau, jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini, aku akan mengatur pada bagian Basic Adjustment, warna, dan efek. Terima kasih telah menonton! Jadi, begitulah cara membuat Neon Effect dengan style seperti itu. Dan, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And, see you next time! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.